Halo, kembali lagi di channel saya, Frankus Regis Anjir, agak aktif ya sekarang channel youtube saya Oke, hari ini mau modifikasi simple ya Ganti, ganti piringan lagi, kenapa, dan kenapa aku pakai yang ini Oke, aku jelasin dulu ya, aku mau ganti piringan, piringan MOS ini, merknya MOS Ini MOS, brandnya dari MOS Terus harga yang sangat murah banget, ini cuma Rp 140 atau Rp 150 ribu Piringan MOS model, persis 1 banding 1 dengan KTC ya kalau nggak salah Oke, kenapa kok pakai piringan murah ini Jadi, aku dari pemilihan brandnya dulu ya Kenapa MOS? Dulu, singkat cerita aku pernah punya velg merknya Vogue Yang modelnya kayak RCB Palang 5, eh Palang P, P8, RCB P8 Kalau nggak salah ya, modelnya mirip kayak gitu Dan cukup, 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 reviewnya Dan selata pakai, cukup, positif velgnya Meskipun velg murah nggak ringkih Nggak kayak Verozy yang terlalu kaku banget dan kemang pecah Tapi, velg Vogue itu juga Apa ya, rebranding lagi Terus brandnya diganti mouse juga velgnya Namanya juga mouse juga Itu sangat recommended Velgnya, karakternya nggak keras Dan, apa ya Kalau semua jelek-jeleknya velgnya bengkang Itu bisa dipress juga dan diperbaiki dengan normal gitu loh Nggak kayak Verozy yang ketika dipress itu pecah Malahan Jadi, kayak gitu Aku punya review positif tentang brand mouse ini Jadi, aku pakai ini Pakai disk yang murah meriah ini Dan, kenapa kok nggak pakai yang KTC asli Atau yang floating-floating itu Karena Ini Apa Diskku itu kan Nissin Diskku Nissin Dua hape yang Hape ya, dia masih kayak standarnya bawaan Dia masih bisa main kiri-kanannya Jadi, ada karet-karet ini Ada asnya juga buat Ngikutin gerak apa ya Gerak Kampasrami ya Ke kiri atau ke kanan Nah, itu Kalau ininya udah gerak Ketika kita pakai disk yang Floating yang kayak Kacar-kacar gitu loh Ininya gerak loh Kacar-kacar gitu Nah, itu Kalau ketika kita ngerem itu pasti Akan rahannya gerg-gerg gitu loh Jadi, malah kurang feedback Feedback dengan pengereman itu kurang positif Jadi Aku kurang recommended Kurang recommended lah Kalau itu Kalau pakai disk yang floating Nah Akan berbeda ketika Aku pakai Kaliper yang monoblock Full nge-block Dan Disku floating Nah, itu sangat Gak apa-apa Karena yang Bergerak ke kiri ke kanan itu adalah Floatingannya Nah, kalau Dua-duanya gerak Nanti Kayak Pengeremannya Itu kurang enak Gitu loh Kayak Membal Atau gerg-gerg Gitu Jadi Dari segi Pengereman itu sangat kurang Dan Aku tipe Tipe bergendara yang Sangat mementingkan Kenyamanannya Pengereman loh Rep standar itu lebih Sangat oke banget gitu loh Tapi Akan gak apa-apa Enggak Kenapa-napa ketika Kita upgrade Tapi Jangan terlalu Keluar dari Pakem Pengerem Car sistem pengeremannya Standar ini ya Kalau yang Monoblock Dan Floating itu kan Pengeremannya Moge dan Untuk vario Masih overkill ya Di vario Standar ini juga Mungkin kalau udah Burup Mungkin akan oke ya Gitu Oke gitu ya Jadi Alasannya itu Dan Aku gak perlu yang Floating Jadi aku perlu yang Vick aja ini gak Floating sama sekali Akan lebih fit Pernyata akan lebih oke Ketika pengereman Jadi aku pakai mouse ini Oke kita bongkar galaknya Kita pasang Di Disini ini sebenarnya udah 260 Tapi merku Bentuknya tuh cupu Ini tuh Enggak ngelingker gitu loh Jadi bentuknya cupu gitu ya Kita buka dulu ya Oke kita coba buka Isinya kayak apa Digitalnya kayak apa Ketebalannya kayak apa Belum pernah tahu juga Bentar Oke Disini kayak gini Ya Standar sih Ada Brenya mouse Nah itu Ya kayak KTC Ini bahan besi biasa Lumayan tebal juga Oke lah Gitu lah Dengan harga segini Sangat-sangat oke Begitu lah Begitu ya Cuma kayak gini Dapet Dapet bracket Dapet Bau 2 Tapi ini bracket gak akan tak pakai Karena aku udah Bracket custom tuh Jadi kayak kita bongkar Dan kita pasang Di motor ini Oke Bahannya udah tak lepas tuh Oke kita pasang disknya dulu ya Jangan lepas satu per satu Sumpah disini jelek banget Kurang gue ganteng sama sekali Sama sekali tidak gue ganteng Makanya mau tak jual Lebih sini Jual murah aja Cuma disemurahan juga sih Cuma tak jual Saat bracket bracket Oke Sudah terlepas Aku gak tau ini marknya apa ya Oke Sekarang kita pasang Disknya Ntar Dipasih dulu Oke Oke Tuh taris ini looknya Padet cuy Looknya padet dong Masa yang gak padet Oke Bentar Oke Udah Kita kasih lem Barusan ya Lepas Kita lem Biar safety Safety Is number one Safety Is Bisa menyenangkan Ambul lah apa sih Serigas Serigas ini Aku Garepnya Itu pulang kerja Turah dikit ya Pulang kerja Aku sempetin buat Monten Youtube Jadi Ya capek lah Tapi Buat Cari duit Gak ada kata capek Gitu ya Oke Sudah Kita pasang ke motor Dan kita lihat Looknya kayak apa Oke Jadi penampakan DC kayak gini ya Terpasangnya Ini udah beberapa hari kita pakai Jadi Cukup worth it Cukup worth it Untuk harga yang merah Dan looknya yang Oke Aduh Gak terlalu tebel-tebel banget Ini jadi gak floating ya Effect Cuman ya Kalau dilihat dari titel Sebenernya kurang sih Kurang rapi Oke Bliskong ini kita dengan harga berapa Dismos ini 130-160 ribu Cukup worth it sih Untuk pengereman juga oke gitu Oke gitu ya Lalu segitu tak Cuman Dismos di Montevario 150 Fitmentnya kayak gini Cakap padat Gitu Gitu ya Oke Segini Video dari saya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Youtube dengan saya Saya akan kesel lagi Sampai jumpa di video yang lainnya Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.